Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat sket atau perintah Untuk rangkaian remote motor yang menggunakan android Jadi untuk rangkaian yang ini seperti yang telah kita buat Dan nanti kita akan menggunakan arduino uno Untuk memprogram IC yang at mega yang disini Jadi ini sama dengan sistem minimum Tetapi sebelum kita membuat perintahnya Kita akan pahami dulu bagian dari skema yang telah kita buat kemarin Jadi ini adalah skemanya Yang telah kita lakukan Para kitanya Ini sebenarnya terdiri dari 4 bagian Satu modul bluetooth IC at mega 328 Kemudian WN 2003 dan bagian Relay Saat kita akan membuat sketnya Kita tidak memerlukan Atau belum memerlukan bagian IC dan relay Jadi kita cuma akan mengambil Bagian regulator 7805 Modul bluetooth dan IC at mega nya Atau Bila teman-teman tidak akan menguji menggunakan tegangan 12 volt Kita cukup merangkai bagian yang ini saja Jadi untuk skema yang akan kita pakai adalah ini Ini untuk pengujian Jadi untuk melihat Sudah keluar atau belum tegangannya Kita akan memasang Lampu led disini Dan ini regulator untuk 12 volt nya Jadi kalau Ingin menguji dengan aki Positifnya disini Dan negatifnya disini Dan ada 1, 2, 3, 4 5, 6 Yang nanti kita akan hubungkan ke Arduino nya Jadi kita Pertama langkahnya adalah Kita lepas dulu bagian relay dan IC serta memasang Lampu led dan resistor Kita rakit Dan kita lepas bagian IC ULN 2003 dan Bagian relay nya Ini Tinggal modul bluetooth dan IC at mega 328 Untuk modul bluetooth Nanti pemasangannya adalah Seperti ini Kemudian kita akan bahas Pin yang akan terhubung ke Arduino untuk memprogram IC at mega nya Jadi ini sebenarnya adalah Sistem minimum nya Kemudian untuk yang ini Ini nanti kita hubungkan ke 5V pada Arduino Ini untuk Negatif atau GND Kemudian ini Pin reset Jadi ini nanti kita hubung Ke pin 10 Pada Arduino dan Yang ini Pin 11 Pin 12 Dan pin 13 Atau kalau kita Lihat pada Skema Ini Jadi ini adalah Negatif Positif Pin reset Ini ke Pin 10 Kemudian Pin 11 Pin 12 Dan pin 13 Kita akan langsung Pasang Kita siapkan Pada bagian Arduino nya Kita pasang Kabel Jember nya Pada pin 10 Nyampai 13 Dan kita akan Mengambil Tegangan 5V Di sini Dan Negatifnya Di sini Jadi kita pasang Seperti ini Kita memakai 6 jalur Kabel Kabel jumper Jadi untuk Warna Teman-teman Bisa Sembarang Ini pin 13 12 11 Dan 10 Jadi untuk yang kuning Adalah pin 10 Kemudian Kita akan Mengambil Tegangan Di sini Tegangan 5V Dan Negatifnya Di sini Pastikan untuk Pemasangannya Benar Untuk Bagian tegangan Karena ini Sensitive Nanti saat Kita Pasang Artinya Bila terjadi Kesalahan Kemungkinan Untuk IC Ad meganya Bisa Terbalik Polaritas Dan rusak Jadi yang Merah Ini Ini saya Gunakan Sebagai Positif Dan warna Orang Saya Gunakan Sebagai Negatif Kemudian Untuk Yang Di sini Ini Kita Pasang 13 12 Dan 11 Jadi Kita Tinggalkan Yang warna Kuning Di sini Kita Masukkan Ke sini 13 12 Dan 11 Kemudian Untuk Kuning Kuning ini Ke reset Bagian yang Sini Yang Ke IC Nomor 1 Kemudian Yang terakhir Kita pasang Bagian Supply Atau Tegangan Yang Disini Positif Dan Yang Ini Negatif Seperti Ini Ini Proses Pemasangan Sudah Selesai Dan Saat Kita Memasukkan Seget Atau Perintah Untuk Modul Bluetooth Harus Kita Lepas Kita Akan Sambung Kemudian Kita Colok Bagian Ujungnya Ke Laptop Atau Ke Komputer Langkah selanjutnya Kita Buka Pada Laptop Atau Komputer Kemudian Kita Pastikan Bahwa Arduino Telah Terhubung Dengan Membuka Bagian Device Manager Komputernya Kemudian Kita Pilih Bagian Port Di Sini Arduino Dikenali Pada Kom 9 Jadi Artinya Sudah Dideteksi Sama Komputernya Kemudian Kita Buka Arduino Arduino Ini adalah Sketch yang Kita Gunakan Sebelumnya Kita Isi Isi Dulu Isi Admega Dengan Spotloader Kalau Belum ada Atau Kalau Belum terisi Tetapi Kalau Sudah Terisi Kita Bisa Skip Langkah Ini Cara Yang Kita Lakukan Adalah Memastikan Arduino Yang Kita Pilih Disini Sudah Kita Menggunakan Arduino Kemudian Untuk Kom Sudah Benar Kom 9 Kemudian Programmer Kita Ubah Ke HVR ESP MK2 Dulu Karena Kita Akan Mengisi Atau Mengisi IC Yang Ini Atau Menjadikan IC Admega Yang Di Arduino Sebagai ESP Caranya File Kemudian Example Arduino ESP Dan Arduino ESP Seperti Ini Setelah Itu Kita Upload Proses Upload Ini Ini Akan Mengisi Pada IC Yang Di Arduino Kita Tunggu Sampai Selesai Itu Lagi Proses Ya Setelah Selesai Baru Kita Lakukan Berloader Pada IC Yang Ini Caranya Klik Tool Kemudian Rubah Ini Menjadi Arduino AS ESP Seperti Ini Kemudian Kita Lakukan Burning Port Loader Ini Sudah Terisi Port Loader Sekarang Kita Bisa Mengujinya Jadi Kita Akan Menguji Sketch Ringan Dulu Dengan Sample Blink Caranya Kita Buka File Kemudian Kita Buka Example Kemudian Basic Dan Blink Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Sketch Upload Using Programmer Karena Kalau Kita Lakukan Upload Upload Disini Maka Upload Upload Akan Masuk Ke IC Yang Ini Bukan Kesini Jadi Kita Menggunakan Upload Using Programmer Jadi Disini Maka Mestinya Disini Akan Berkedip Sesuai Dengan Perintahnya Jadi Delainya Satu Detik Untuk Untuk Memastikan Bahwa Ini Tidak Terhubung Ke Sini Kita Bisa Lepas Pin Yang Ungu Karena Ini Terhubung Ke Pin 13 Ini Sudah Jadi Artinya Kita Sudah Bisa Melakukan Pengisian Perintah Di Atmega Yang Ini Dari Sini Langkah Selanjutnya Kita Tinggal Isi Dengan Perintah Yang Utama Atau Yang Kita Pakai Untuk Remote Motor Kita Pasang Lagi Kemudian Kita Pilih Yang Sekat Untuk Motornya Untuk Sekat Motor Sekatnya Adalah Ini Perintah Cuman Beberapa Baris Setelah Membuka Yang Sekatnya Kita Uci Dulu Apakah Sudah Benar Atau Belum Ini Down Udah Benar Atau Sudah Selesai Kemudian Kita Lakukan Upload Using Program Disini Kita Tunggu Sampai Selesai Ini Sudah Selesai Langkah Yang Kita Lakukan Setelah Ini Adalah Kita Lepas Bagian Ininya Pin 13 Pin 10 Sampai 13 Karena Kita Cuman Membutuhkan Supply Saja Jadi Tinggal Positif Dan Negatif Saja Yang Ke Rangkaan Yang Ini Setelah Kita Lepas Kita Pasang Modul Bluetooth Seperti Ini Lampunya Telah Bergedip Artinya Bluetooth Telah Siap Kemudian Kita Buka Aplikasi Pada HP Dan Kita Sambungkan Ini Telah Tersambung Kemudian Kita Akan Uji Tombol On Jadi Saat Kita Tekan Tombol On Harusnya Di Sini Salah Satu Lampu Atau Yang Ini Yang Ujung Atas Ini Menyala Menyala Terus Sampai Tombol Off Kita Matikan Kemudian Untuk Tombol Start Ini Saat Kita Tekan Maka Ini Akan Menyala Sekitar 2,5 Detik Kemudian Saat Kita Lepas Dia Akan Off Seperti Itu Dia Akan Menyala 2,5 Detik Kemudian Mati Dan Untuk Yang Ini Untuk Tombol Klaxon Ini Adalah Saat Kita Tekan Dia Akan Berkedip Seperti Itu Jadi Kalau Kita Hubung Ke Klakson Maka Dia Akan Bunyi Terus Mati Bunyi Terus Mati Lagi Saat Kita Lepas Maka Dia Akan Mati Dan Ini Untuk Mematikan Semua Lelai Atau Semua Lampu Bila Sudah Bisa Menghidupkan Dan Mematikan Atau Bisa Dikontrol Dari Android Teman Teman Juga Bisa Mengujinya Menggunakan Supply 12V Dengan Menyambung Positif Disini Dan Negatif Disini Atau Kalau Di Skema Pada Bagian Sini Jadi Ini Untuk Dari Aki Kemudian Diturunkan Menjadi 5V Ini Sudah Bisa Dilanjut Ke Pemasangan Relai Dan AC Trifler Relainya Sepertinya Sekian dulu Teman Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Ada Manfaatnya Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam Tidak